ini surat yang paling beliau di sini kalau pas latihan mengalir ini surat banyak beliau di sini surat itu yang kabut berarti bahwa biasanya Allah Ta'ala ini mendekati iman tapi itu surat yang kabut ini Allah mendekati itu seperti peringatan yang pun ada iman itu dituntut dua bukti loyalitasnya dengan iman itu dituntut tidak ada bukti loyalitasnya dengan iman sehingga awalnya orang hentikan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengaku ada iman setelah mengaku iman justru kita ada iman kemudian aku kepingin suan pangeran itu posisi nanti ngampanya ada sujud sukur-sukur sering sujud paling tidak nanti ngampanya ada aku misalnya ngerti ini aku mau nonton dengan kita sampai kepingin para pangeran itu kita ketika normal waras pas waras seorang nikmat iman nikmat paling gede seorang nikmat gede kalau nikmat iman tidak apa Islam mubalek yang ngomong orang awam yang ngomong setengah syarab yang ngomong tapi bareng rati duit itu bukan-bukan padahal sudah nikmat paling gede rupanya nikmat iman tidak apa mesti ini kan serah perlu lemes serah perlu susah baru rati duit lemes jadi ini yang mat paling gede seorang nikmat tapi orang yang tak tahu pengirat bisa jawab ini mat paling gede apa iman pastinya jororan oliyah ini rapopo rapopo baru rati duit apa kesemper Bismillahirrahmanirrahim wawang kudu istighfar karena kita ini punya sekian kenaifan yang luar biasa mempunyai iman tapi tidak gunji rahasia Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa ini susah ya susah ya senang susah ini kamu tidak mengapa diri yang gunji senang ini ya keliru ya Allah kudu kita sering mengambil pengirahan tapi sampai Najwa Anadullah kudu 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 aku sebetulnya asal pas untuk jadat, jadat itu ada orang yang berbeda karena orang itu berbeda ya Allah, kalau mau pergi itu bilang ke saya Anda tidak tahu sepatunya saja kalau mau pergi itu bilang saya, nanti saya tidak carikan kuda terbaik nanti saya hias terbaik yang ceritakan itu Nabi Isa itu liwat, gila Nabi Musa tapi yang riwati-riwati itu Nabi Isa Nabi Isa adalah Nabi yang paling ramuan, itu akhirnya tidak mau kemudian tidak mau, rumah sama pengeran kayak kue, butuh kuda, butuh sepatu maki-maki dari Nabi Isa dari orang di desa itu ya Nabi Allah, saya membuatnya niat mengatakan saya sangat senangnya pengeran, bayangkan kalau saya urusi, saya rumah ini rumah ternyata Allah itu menegur Nabi Isa kira Nabi Musa aku senang dengan cara ini muji aku dan yang muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku dan yang muji aku tapi kuda nampok ilmu itu tapi kuda nampok ilmu itu tapi jadarannya ilmu itu kurang sampai orang mengajik kita tapi aku harus mengajik orang tidak sombong, orang mengajik kita bantah ilmu itu tidak benar ya, senajam itu salah karena orang Bronto, orang Bronto itu tidak salah lalu, bahkan KBQI aku tidak biasa diberikan ilmu ini sudut ilmu keOS ini agama yang Ibu yang Ibu agama yang Ibu saya itu ini adalah Ibu yang Ibu itu yang Ibu pengiruan atau Ibu ini bila-bila ini apa yang Ibu itu nama istilahnya Allah mengatakan intuk ridu woha kordon hasanah apa yang ada di maf'ul be maf'ul be itu ubiak tasabit Allah nama istilahnya saya mengutangi Allah, ayo intuk ridu maknanya saya mengutangi Allah kordon hasanah ya Allah kalau butuh tangan misalkan dihutangannya ya saya tapi tiap orang yang menyebut istilahnya Allah, intan suruh saya mengatakan Allah saya mengatakan Allah, apa terus saya mengatakan saya salah pengirahan apa lemah sehingga butuh pertolongan, pengirahan apa sekiranya sehingga butuh hutangan orang yang mengatakan dari Imam Ghuzali, dari usfah kalau tidak masalah yang mengatakan orang isek, orang maha, orang yang mengatakan pokoknya mengatakan mereka tidak mengatakan saya, saya timpon salah Allah, pokoknya benar kalau ini harus benar, salah Allah maksud saya ini saya menyebabkan pengirahan salah tetap benar, karena ini saya menyebabkan yang perlu di secara caramu sepertinya sujudi benar ini sepertinya tapi tetap benar yang harus saya sujudi pengirahan, meskipun caranya salah karena caranya salah saya menyebabkan sepertinya mereka tidak mengatakan tidak berat, tidak mengatakan sujudi tidak berat, di atas tetapi pengirahan itu maklumnya yang terlalu banyak mulai orang juga kaya, juga ulama ulama yang kaya tetap tidak salah, yang tidak mau menunggu kadang-kadang suju itu tidak ada rasa, sholat tidak ada rasa tapi yang ada ulama itu tidak ada ulama, orang mengimbah pengirahan kok rasa itu tetap itu tidak ada rasa mulai orang itu mengajik kita mahali, kata-kata saya mengajik kita mahali, kita mahali kita mahali itu kitabnya ulama, saya sadu ulama itu ulama, itu ulama itu tidak kuyunan, kemudian kita berbeda ada orang suju, ada siji roncuk diangkat, saja orang harus mengerasakan, saya sudah berlaku saya sudah berlaku saya berlaku suju, jadi kita mahal jadu tangan luru, dunggul luru lapan kalau tidak berlaku suju, nanti tidak dipetak saya rasa semacam-macam saya rasa berpikir, saya sudah berpikir saya sudah berpikir saya mau garam tetap baik itu sedang terlaku saya sudah sudah terlaku saya sudah terlaku saya sudah terlaku saya tidak berlaku saya juga sudah berpikir saya tidak mempunyai gak gak nah, apa itu itu rasanya misalnya, jengkat sikile sitok atau tangannya sitok rapatisak saya tidak diwalik ngerti gak diwalik ada orang sujud ngono batuk itu kramit terus diangkat sitok, tangannya diangkat sitok sujudnya berhulu, sah murtad itu orang sah, sah dengan meyakinkan sehingga tiga murtad sehingga tiga pengera sehingga tiga apa maksudnya? gampang di murtad sehingga sehingga tiga sehingga tiga murtad sehingga tiga murtad sehingga tiga takor sehingga sehingga tiga murtad sehingga tiga murtad sehingga tiga sehingga tiga tapi tiga orang itu tiga tiga murtad tiga murtad tiga murtad alhamdulillah, saya coba tiga murtad tiga murtad tiga murtad mereka tidak yang liru mereka tidak tahu yang di fatwani mereka yang berbicara itu sekali ilmu yang liru itu menyesatkan orang itu cenderung percaya karena orang itu yang liru yang liru yang paling bahaya itu yang liru yang liru yang liru saya pikir saya tidak berbeda Allah itu yang paling kuasa yang liru yang menolongi Allah apa yang itu yang liru apa yang adanya yang kalimat yang salah orang Allah tidak butuh bertolongan mereka menolong dan benar-benar sesuai akan belajar masalah tidak akan dibelia tapi perasaan orang ini seperti yang terjadi, tidak, itu sudah bisa berharap dan orang yang senang orang tidak menghukumnya, itu juga menjadi unik-unik misalnya, Mustafa senang kebujudan, dia enggak senang saya, saya apa mas? saya benar, saya tidak bisa menghukum, berarti saya tidak bisa menghukum, saya tidak bisa menghukum saya tidak menghukum, orang yang senangnya menghukumnya, saya tidak menghukum sekali di mafong kan fatal bergabung ke Ayudah berarti orang sumpahnya seharusnya apa yang rasanya? hahaha itu paling menyenangkan itu seperti kita bersyukur dan wujudan bahwa berbicara orang Bronto bahwa berbicara orang Bronto itu tidak ada kukuh tapi tidak ada jalan-jalan tidak ada ubat wali tidak ada wali, jadi gendeng pahamnya paham ya misalnya aku mendengar keliru orang dari sini jadwal anak gue dari sini goblok, karena ada orang orang mesti salah faham